Intro Warga dari komunitas Dalit di negara bagian Tamil Nadu, Selatan India, ramai-ramai masuk Islam pasca insiden tragis di Metu Palayam, Koimbator. Setidaknya, hampir 3.000 orang dari komunitas Dalit menyatakan mereka akan masuk Islam. Sekretaris negara Tamil Puligal Kaji, Ilavenil, mengatakan kepada India Today, bahwa secara hukum sekitar 430 orang telah memeluk Islam dan banyak lagi yang lainnya tengah dalam proses menjadi muhalaf. Perpindahan keyakinan itu disebutkan tidak lepas dari langkah mereka dalam memprotes peristiwa runtuhnya dinding kasta yang menewaskan 17 orang. Tembok itu robo di deretan rumah-rumah Dalit di Nadur. Pada tanggal 2 Desember tahun 2019 lalu setelah hujan lebat melanda Metu Palayam dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini menjadi titik puncak banyak Dalit di wilayah itu yang mengklaim mereka telah didiskriminasi. Ilavenil sendiri telah masuk Islam. Ia mengatakan, mereka memutuskan untuk meninggalkan Hindu sesuai dengan apa yang dikatakan Ambekar. Menurutnya, ia harus kehilangan identitasnya dan menyingkirkan pernyataan kasta seperti palar, parayar, sakriar. Saya dapat hidup dengan harga diri hanya ketika saya melepaskan identitas berbasis pemeran ini. Saat mengikuti Hindu karena kasta kami, kami bahkan tidak diperlakukan seperti manusia, kata Ilavenil. Muhammad Abu Bakar misalnya, yang awalnya dikenal sebagai Marx, masuk Islam begitu setelah peristiwa tanggal 2 Desember. Kami masuk Islam semua karena ketidakadilan kasta yang berlaku dan tidak tersentuh. Misalnya, setiap Dalit yang kurang mampu tidak bisa masuk ke Kuil Mariaman, Dewi Durga. Toko-toko teh memiliki diskriminasi di sini. Kami tidak bisa duduk dengan orang lain secara setara di bas pemerintah, kata Muhammad. Sedangkan anak muda lain bernama Sarat Kumar, masuk Islam dan kemudian mengubah namanya menjadi Abdullah. Ia mengatakan, ketika 17 warga Dalit meninggal karena insiden tembok runtuh, tidak ada umat Hindu yang menyuarakan mereka. Namun, kata dia, hanya Muslim yang menyuarakan dan berdiri bersama mereka untuk melakukan protes. Di mana Arjun Sampad yang mengatakan bahwa dia akan menyuarakan orang-orang Hindu yang dianiaya. Di mana pemimpin itu, saudara-saudara Muslim, kita mengundang kita ke rumah-rumah mereka. Orang-orang Hindu tidak pernah memanggil kita. Apakah Anda akan membuat saya memasuki kuil umum? Kita bisa memasuki masjid manapun ke 5 masjid setelah menjadi mu'alaf. Saya menyembah dewa di sana dengan semua tingkatan orang. Tetapi apakah Anda mengizinkan saya memasuki kuil Mariaman dan mencari Tuhan? Pujarnya. Di daerah-daerah seperti Koimbator, di mana masuk Islam secara masal ini sedang berlangsung. Ada beberapa kasus diskriminasi yang dilaporkan mulai dari masuk ke kuil-kuil hingga diskriminasi di tanah pemakaman. Diskriminasi terhadap kaum Dalit di toko-toko teh dan ruang publik. Mereka masih dipanggil dengan nama kasta mereka. Meskipun banyak, terutama generasi muda yang menentang ini. Sebagian besar anak-anak muda kerap berbicara tentang keluhan mereka kepada pemerintah. Namun, suara mereka tidak didengar. Karena itulah, mereka lebih memilih memperjuangkan harga diri dengan cara memeluk Islam. Abdullah, misalnya, menggemakan sentimen dari banyak warga yang memeluk Islam. Kamu akan memanggil kami orang Hindu, tetapi membeda-bedakan kami dengan kasta. Kamu memanggilku Hindu, tapi kamu tidak menerimaku sebagai satu, katanya. Kamu memanggil Hindu, tetapi memperjuangkan harga diri dengan kata-kata. Kamu memperjuangkan harga diri dengan kata-kata.